Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Palpidia Melandingrum Saya disini akan membuat sebuah informasi Dari database mentah Yang nantinya perlu dikelola lagi Yaitu data mahasiswa Jadi, di data mahasiswa ini Di dalamnya nanti ada tabel Seperti tabel fakultas, tabel panitia, tabel peserta, tabel prodi Dan tabel tahun yang nantinya masih berhubungan dengan mahasiswa Oke, ini bisa langsung saja kalian Ini aku sudah ada data mahasiswa Di sini Di database mahasiswa ini Terdapat Ada 6 tabel 5 tabel Yang tersedia Kita pakai tabel peserta untuk dikelola Dulu Ini bisa dilihat Nah, ini ada beberapa Nama-nama dan datanya Di sini kita akan Ini bisa dilihat ya Kalau Dito Aditya ini Tulisannya itu kan Kecil semua Di mana caranya Kita bisa Mengkapital semua tulisan Jadi, biar tulisannya itu biar sama Seperti yang ini Ini sama Nah, ini Andi ini gak sama Di sini Pak Israhman Nah, gimana sih caranya Oke, langsung saja kita di edit Edit di kotak aja Ini dihapus Caranya yaitu satu Update Di update Update apa nih? Update Jadi, setelah update Itu ada Nama tabel Nah, ini tabelnya apa? Nah, kalau ini namanya tabelnya peserta Ini ya Tabel peserta Jadi, langsung saja tulis Peserta Karena di sini Pesertanya kecil Di sini Jadi, ini harus kecil So, habis peserta Update Tabel peserta Set Setting Apa yang mau diubah Apa yang mau di Sunting Yaitu Di sini ada namanya Kolom nama peserta Jadi, kita pulis Nama peserta Setelah nama peserta Kita Besarkan Besarkan Di skl itu Namanya Upper Buka kolom Apa yang mau Dikapitalisasi Yaitu Nama peserta Kita tulis lagi Nama peserta Tutup Kirim Oke Nah, ini ada 13 baris Yang tadinya Kecil-kecil Mari kita lihat Dan sudah besar-besar Ya, ini Nah Untuk selanjutnya Yang seperti di Ini jenis kelamin Ada yang kecil Ini juga penulisnya Yang kecil Besar Nah Bisa pakai Ini cara yang tadi Terus Terus Cara kedua Yaitu Jenis kelamin ini Kan ada yang Typo ya Ada yang Salah Ketik lah Kurang lah Ini Lucky luck Kurang i kan Ini ada yang kecil Gimana caranya Kita update lagi Guys Update Oke Update Tabel Peserta Set Setting Kolom Jenis kelamin Kolom Jenis Kelamin Sama dengan Ini ditulis Yang benarnya Dulu Yang benarnya Itu Lucky Lucky Dimana Apanya Yang harus Dirubah Itu dimana Di Kolom Jenis Kelamin Nah Ini kan Lucky luck Ya Kita copy Aja Nah Sudah Sudah Kirim Nah 7 baris Terpengaruh Kita lihat dulu Perubahannya Nah Ini udah ya Udah laki-laki Untuk Informasi selanjutnya Yaitu Kita akan Menampilkan 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 Nama Beserta Prodi Beserta Dan Fakultas Beserta Ya Oke Langsung aja Kita select Atau pilih From Beserta Kita liaskan Peserta Itu adalah P Oke P Disini Aku mau Menampilkan Nama Beserta Dulu Biar Urut Ya Biar Terpatak Lalu Nah Prodi Ini kan Ada Di tabel Yang lain Di luar Tabel Beserta Ini Jadi Kita pake Join Tabel Kita pake SQL Join Tabel Itu Kita pake Live Aja Live Join Nah Aku mau Joinin Ke Tabel Prodi Prodi Alias Prodi Ini adalah PR On Atau Di Jadi Maksudnya On Ini Dimana Ini aku Pake Dulu Nah Di tabel Peserta Ini kan Ada ID Prodi Lalu Kita Lihat Dulu Di tabel Prodi Itu Ada Eh ID Prodi Ini Maksudnya Kolom Di tabel Prodi Ini Ada Kolom Yang Sama Tidak Kayak Di tabel Peserta Ada Dan Ternyata Namanya ID Prodi Juga Bisa Nama Lain Tapi Kebetulan Disini Adalah ID Prodi Jadi Kita Langsung Aja Edit Lagi Oke Jadi Yang Sama Tadi ID Prodi Berarti PR Prodi ID Prodi Sama Dengan P Atau Peserta Jadi ID Prodi Karena Itu Sama Oke Jadi Kita Tampilin Disini Jangan Lupa PR PR Nama Prodi Nah Kan kita Juga Tadi Mau Menampilkan Nama Fakultas Nya Juga Jadi Langsung Aja Kita Joinin Ke Tabel Fakultas Left Join Fakultas Alias F On Karena Di Tabel Peserta Itu Tidak Ada ID Fakultas Jadi Kita Ambil Di Prodi Jadi Prodi Nah Di Prodi Kan ada Fakultas Ini Ya Di Fakultas Pasti Ada ID Fakultas Jadi Maksudnya Itu Gitu Jadi Harus Ada Kolom Yang Sama Gitu Maksudnya On Maksudnya On Disini Adalah Kolom Yang Sama Jadi F ID Fakultas Sama Dengan Karena Disini Prodinya Koalisan PR Jadi PR Sama Dengan ID Fakultas Oke Ini Sudah Oh Ada Yang Kurang Ini Belum Nah Jangan Lupa Disini Itu Buat Menampilkan Nah Ini Dah Ya Sudah Keluar Semua Oke Yang Selanjutnya Aku Akan Menampilkan Urutan Nomor Atau NIM Kita Pakai NIM Aja Dan Nama Peserta Secara Ascending Dan Discending Oke Caranya Select ID ID Peserta Kita NIM Nama Nama Peserta Kita Aliaskan Nama Lalu Form Form Tabel Peserta Kita Ambil Datanya Di Tabel Peserta Order By Ya Disini Maksudnya Order By Yaitu Menurutkan Apa Yang Menurutkan Misalnya NIM Secara Dari Yang Terkecil Ke Terbesar Berarti Ascending Ting Terbesar Ya itu Tadi Saya Sudah Menjelaskan Beberapa Informasi Yang Bisa Dikelolah Di Database Mahasiswa Ini Ya Ketika Saya Sudah Beratapan Dengan Data Saya Sedikit Kesulitan Di Join Tabel Ya Namun Saya akan Tetap Terus Belajar Dan Terus Belajar Lagi Sehingga Pemahaman Saya Akan Terus Meningkat Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima